Dalam mengatasi dampak sosial ekonomi penyebaran COVID-19, kita, pemerintah, telah menyiapkan dana sekitar Rp110 triliun yang dialokasikan untuk jaring pengeman sosial bagi masyarakat lapisan bawah, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pokok dan tentu saja untuk menjaga daya beli. Pemerintah telah memperluas jumlah keluarga penerima manfaat dari PKH dari Rp9,2 juta penerima menjadi Rp10 juta, dan juga memperbesar nilai manfaat dinaikkan kurang lebih 25 persen, dan juga penyaluran dipercepat dari 3 bulan sekali menjadi sebulan sekali. Kemudian Kartu Sembako juga dinaikkan dari Rp15,2 juta penerima menjadi Rp20 juta penerima, manfaat yang nilainya dinaikkan 30 persen dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu dan diberikan selama 9 bulan. Dan khusus untuk Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, kita sedang menyiapkan program bantuan sosial khusus untuk Rp3,7 juta berbasis keluarga, dan Rp1,1 juta nanti disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta, dan Rp2,6 juta disiapkan oleh Pemerintah Pusat selama 2 bulan, sesuai dengan masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh Satgas COVID-19. Selain itu, saya juga telah memerintahkan Menteri Sosial untuk segera mendistribusikan Rp200 ribu paket sembako untuk wilayah Jabodetabek.